Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Ayna Bedifam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Ayna Bedifam akan membagikan tips cara membuat rujak nektar dengan kualitas bagus bukan kaleng kaleng teman teman ini mungkin berbeda dengan di video sebelumnya bahan bahannya juga semuanya berbeda ini termasuk bahan bahan yang sangat bagus dengan bahan yang mudah dicari di toko toko maupun di warung warung ya teman teman dan berguna sekali untuk burung pemakan nektar khususnya untuk burung seperti burung konin burung korlap, burung sogon burung sepah raja dan sebagainya teman teman khususnya untuk burung-burung pemakan nektar ini sangat bagus sekali untuk menggacorkan burung tersebut teman teman baik dari ombyokan maupun burung yang sudah rawatan lama teman teman dan mohon untuk diperhatikan cara bikinnya karena disini ada sejenis hormon ya dan pewarna yang takarannya harus pas ya teman teman karena kalau takarannya tidak pas itu bisa menimbulkan beberapa sebab yang akan terjadi pada burung kita nanti teman teman nah disini juga kita tidak menggunakan telur ayam kampung juga bukan telur bebek ya teman teman ini kita menggunakan telur puyuh nah telur puyuh ini juga tidak kalah bagus dengan telur-telur yang lain teman teman karena mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi juga nutrisi yang lain teman teman oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya yang pertama kita siapkan 3 telur puyuh teman teman yang kedua madu saset bebas merek teman teman silahkan untuk merek-merek yang lain itu boleh semua yang penting madu saset jangan madu murni karena kalau madu murni itu bisa menyebabkan rontoknya bulu pada burung teman teman karena bersifat panas oke yang ketiga yaitu susu saset teman teman sebenarnya susu saset itu yang bagus yang gold ya teman teman karena ini tidak ada yang gold tadi saya beli di warung ya saya menggunakan susu saset biasa saja oke yang selanjutnya ada pewarna makanan kita pilih warna yang hijau teman teman tidak memilih warna yang merah karena ini rujak nektar jadi bagusnya yang hijau ya teman teman nah untuk selanjutnya ada minyak ikan hewan teman teman minyak ikan ini juga bebas merek ya teman teman bukan harus merek ini dan itu silahkan dibilih saja sendiri pilihlah yang paling bagus dan untuk alat-alatnya sendiri ya ada gelas ada stick buat ngaduk nanti ada botol ada suntikan ada sarung tangan dan sebagainya silahkan disiapkan oke langsung saja kita melihat cara membuatnya teman teman saya mohon jangan di skip supaya nanti hasilnya bisa lebih sempurna karena disini ada jenis hormon yang tidak bisa digunakan sembarangan teman teman disini ada hormon testosteron ya yang gunanya untuk menaikan libido hewan teman teman ini adalah hormon pemacu birahi hewan teman teman sebetulnya di video-video sebelumnya sudah banyak ya teman teman selamat menikmati 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 selamat menikmati